Pesinetron yang tengah naik daun, Amar Zoni ditangkap polisi Polres Jakarta Pusat. Karena mengonsumsi narkoba jenis ganja, Amar dicinduk dikontrakannya di kawasan Depong. Namun, sebelum ditangkap Amar masih sempat menulis kata-kata mutiara di akun Instagramnya. Postingan itu langsung direspon 41.000 netizen. Trade your mean to be calm in every situation, tagar kodeo vtedai, tulis Amar. Latih pikiran Anda, bersikap tenang dalam setiap situasi. Netizen juga menyayangkan ulah Amar yang berani mengonsumsi ganja dan sabu-sabu setahun. Belakangan ini, gangang kapatai narkoba, tulis netizen. Padahal gantengnya subhanallah wajah sedih, eh narkobaan ham, tulis netizen. Saat diinterogasi, polisi mengatakan Amar telah cukup lama mengonsumsi narkoba. Diduga kuat, kebiasaan Amar menggunakan narkoba sudah ada sejak setahun yang lalu. Menurut kesaksiannya, dia sudah pakai narkoba lebih dari setahun lalu. Ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Suyu di Aryo Seto di Polres Metro Jakarta Pusat. Senin tanggal 10 Juli tahun 2017. Saat ditangkap, Amar bersama rekannya tidak dalam keadaan teler, setelah menggunakan narkoba. Mereka ditangkap, saat sedang tidur satai di kontrakan mereka. Setelah dilakukan tes urin, terungkap bahwa Amar bukan hanya menggunakan ganja. Dari tes urin, rupanya setahun belakangan dia positif memakai ganja dan sabu-sabu. Tambah Suyudi. Dari barang bukti yang ditemukan, memang terdapat barang-barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu. Selain adanya toples berisi ganja kering, alat hisap sabu, bomb, dan plastik-plastik klip belah sabu turut diamankan. Pesinetron yang tengah naik daun Amar Zoni ditangkap Polres Jakarta Pusat. Karena mengonsumsi narkoba jenis ganja, Amar dicinduk dikontrakannya di kawasan Depok. Namun, sebelum ditangkap Amar masih sempat menulis kata-kata mutiara di akun Instagramnya. Postingan itu langsung diresponse 41.000 netizen. Trey Nurmin, to be calm in every situation, tagar kote of tedai, tulis Amar. Latih pikiran Anda, bersikap tenang dalam setiap situasi. Netizen juga menyayangkan ulah Amar yang berani mengonsumsi ganja dan sabu-sabu setahun. Belakangan ini, Gang angka pakai narkoba, tulis netizen. Padahal gantengnya subhanallah wajah sedih, eh narkoba anham, tulis netizen. Saat diinterogasi, polisi mengatakan, Amar telah cukup lama mengonsumsi narkoba. Diduga kuat, kebiasaan Amar menggunakan narkoba sudah ada sejak setahun yang lalu. Menurut kesaksiannya, dia sudah pakai narkoba lebih dari setahun lalu. Ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kompes Pol Suyu di Aryo Seto di Polres Metro Jakarta Pusat. Senin tanggal 10 Juli tahun 2017. Saat ditangkap, Amar bersama rekannya tidak dalam keadaan teler setelah menggunakan narkoba. Mereka ditangkap saat sedang tidur satai di kontrakan mereka. Setelah dilakukan tes urin, terungkap bahwa Amar bukan hanya menggunakan ganja. Dari tes urin, rupanya setahun belakangan dia positif memakai ganja dan sabu-sabu. Tambah Suyu di, dari barang bukti yang ditemukan. Memang terdapat barang-barang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu. Selain adanya toples berisi ganja,